Halo teman-teman, Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya di channel berkebun sayur jadi kali ini saya akan memberikan informasi atau memberikan tips bagaimana caranya mengatasi keriting daun pada seledri beberapa waktu yang lalu seledri yang ini juga keriting daunnya tapi setelah saya rawat jadi sekarang sudah mulai bagus walaupun masih ada yang keriting sedikit oke teman-teman seperti yang terlihat disini ini adalah contoh daun seledri yang keriting jadi penyebab dari keritingnya daun seledri ini biasanya karena kekurangan hormon pertumbuhan dan juga kurangnya air jadi disini terlihat dari tanahnya yang kering dan juga dari daun seledri ini terlihat menebal ya yang menandakan bahwa daun seledri ini berusaha untuk menampung banyak air di daunnya karena itu daunnya menjadi keriting ya jadi untuk usaha mengatasi dari daun keriting ini tentu saja kita harus memenuhi kebutuhan air dan juga hormon pertumbuhannya ya dan disini saya akan melakukannya silahkan simak terus video ini ya jadi yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita buatkan daun seledri ini rumah yang bagus ya atau tempat hidup yang bagus karena itu saya akan memindahnya ke polybag yang lebih besar ya oke disini saya sudah memberikan tanah setengah dari polybag ya kemudian saya akan memindahkan seledri ini selamat menikmati oke kita sudah memindahkan seledri ini ke dalam tempat yang lebih besar ya jadi untuk mengurangi penguapan air saya akan mengurangi daunnya yang sudah tua ya oke jadi kita kurangi daunnya jadi seperti ini untuk daun seledri yang sudah kita potong jangan dibuang ya karena kita bisa manfaatkan untuk memasak nanti selanjutnya selanjutnya untuk penyiraman saya akan menggunakan pupuk NPK alami yang dari air kelapa yang dari air kelapa ya untuk cara pembuatannya dan cara penggunaannya itu sudah ada di video saya yang lain silakan teman-teman cek di channel saya ya jadi untuk satu liter air itu bisa kita masukkan pupuk NPK 3 sendok makan ya oke ini sekitar satu liter air untuk pupuk NPK nya kita aduk dulu sebelum digunakan ya oke sekarang kita berikan 3 sendok makan ya diaduk oke pupuk NPK nya siap digunakan ya untuk pada pemakaian pertama pada seledri yang kita pindah kita berikan pupuk NPK nya agak banyak ya karena medianya masih baru sehingga kita perlu menambahkan pupuk NPK nya agak lebih ya oke sekarang kita sudah selesai merawat tanaman seledri yang daunnya keriting ya demikian video saya kali ini terima kasih telah menonton wassalamualaikum selamat pagi sonoramu terima kasih telah menonton